Bismillahirrahmanirrahim. 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 Demi nama Bapak Putra dan Rohal Kudus ketiganya yang esah. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman juga boleh memberikan komentar yang cerdas, yang berkaitan dengan video yang saya upload dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini. Di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, teman-teman mungkin agak heran dan mengagetkan ini berita. Karena ini bukan diucapkan oleh pendeta ataupun apologiti Kristen. Tetapi dari golongan cendikiawan muslim masih muda dan banyak diikuti oleh banyak orang di dunia YouTube. Teman-teman pasti akan kaget dan melihat apa yang dikatakannya. Ini sebagai bukti dan juga supaya bisa mengintrofeksi diri. Siapapun kita, kita harus mengintrofeksi diri. Bahkan keyakinan kita sendiri. Supaya kita bisa memperbaiki. Dan saya pesan-pesannya ini luar biasa, teman-teman. Terkait dengan apa yang terjadi saat-saat ini. Dan semoga kita, teman-teman, dicerdaskan. Tidak mudah panas, ngamuk, bahkan mengkafir-kafirkan orang lain. Seperti yang mungkin pernah dia rasakan seorang cendikiawan muslim ini. Mari kita simak. Dari awal hingga akhir, ikuti dengan baik supaya teman-teman mendapatkan informasi ini. Ini dia videonya. Kemurtadan itu banyak di mana-mana. Ada jutaan orang-orang Islam yang murtad dari agamanya gara-gara banyak sekali alasan. Tetapi, ustad-ustad, ulama-ulama, dan sebagainya banyak di antara mereka yang malah memberitakan hal yang sebaliknya. Di Amerika Serikat berbondong-bondong masuk Islam. Di Eropa berbondong-bondong masuk Islam. Dan sebagainya. Saya sejak terisiwa Black September itu, waktu saya SMA itu, itu ada cerita bahwa ribuan umat muslim masuk Islam setiap hari dan sebagainya. Itu kan sebenarnya berita bohong. Itu berita hoax. Tapi, kenapa ditampilkan oleh ustad-ustad itu berita-berita itu? Ya, untuk itu. Untuk mengalihkan. Agar kita tidak resah. Agar kita tidak berjuang. Agar kita tidak fokus pada solusi. Tapi, biar kita penteram. Biar kita enak. Biar akhirnya masalah yang sesungguhnya terjadi, yaitu kemurta dan masal di dunia Islam, itu ditutupi. Bukan diselesaikan masalahnya. Karena kita itu tidak mau berjuang. Kita itu pengen nyerbahan. Pengen nyerbahan, lihat kabar-kabar baik. Padahal, kalau misalkan kita lihat kabar buruk, kemudian menyikapinya, kemudian berpikir solusinya apa, mungkin kita akan menemukan masalahnya di mana, dan kemudian menemukan titik terangnya apa. Tapi, kita tidak mau melakukan itu. Kita malah memilih untuk mencari kebohongan-kebohongan demi menutupi fakta itu. Kita sekarang mengetahui bahwa pada faktanya, kita sekarang mengetahui bahwa pada faktanya, saya geris dari pada faktanya, umat muslim sekarang ini tertinggal dalam seluruh bidang kehidupan. Ekonomi, mereka tertinggal teknologi, mereka tertinggal kebersihan, mereka tertinggal terkait dengan isu-isu lingkungan hidup, mereka justru malah yang merusaknya, dan lain sebagainya. Tetapi, dengan kondisi yang jelas-jelas seperti itu, mereka tidak pernah mau memperbaiki diri, karena mereka tutup mata atas semua hal yang mereka lakukan. Jadi, kritik itu dianggap sebagai sebuah permusuhan. Di sini saya menemukan ada empat modus orang-orang Islam ketika dia tidak mau muhasabah, ketika dia menolak introspeksi diri dan evaluasi diri. Yang pertama itu adalah menyangkal kenyataan. Jadi, misalnya begini, ada Siska EEEE, dia melakukan ekshibisionis. Langsung muncul tagar, Siska bukan Islam. Padahal jelas dia Islam, dia bertauhid, dia sholat mungkin, tapi dia bersyahadat, jadi dia jelas muslim. Tapi, kalau melakukan hal-hal yang buruk, dia bukan Islam. Iya. Ada heri wirawan. Disingkat hewan. Bukan heri wirawan yang macam-macamnya, yang satu itu. Ketika dia ketahuan kepergok, dia memperkonsa banyak santriwatinya, langsung muncul. Dia bukan ustad. Begitu kan? Kemudian, ketika ada teroris, sebelum meledakkan bom, dia teriak, Allahu Akbar. Kemudian meledaklah. Kemudian kita dengan sangat mudah langsung bilang, dia bukan Islam. Teroris bukan Islam. Sampai kapan kita harus mengingkari realita itu? Tetapi kenapa kita harus mengingkari realita itu? Karena kita takut berbenah. Kalau kita berbenah, maka itu sulit. Kalau sulit, maka itu akan membutuhkan kerja keras. Kalau membutuhkan kerja keras, itu akan mengurangi jam rebahan kita. Maka, cara terbaik yang bisa kita lakukan adalah, sangkal aja, tutup mata aja. Itu bukan Islam. Itu bukan Islam. Realitasnya diganti semuanya. Nah, seperti itu. Padahal, kalau mau introspeksi diri, kecil aja. Kita mulai introspeksi diri kecil-kecilan, ya. Kita akui bahwa teroris-teroris yang teriak, Allahu Akbar, sebelum membon itu, adalah seorang muslim. Kita akui itu. Nah, karena kita mengakui itu, tapi dia adalah muslim yang melakukan kesalahan. Kenapa seperti itu? Oh, sistem pendidikannya salah. Maka, pesantren, madrasah, sekolah Islam, sekolah plus, dan yang sebagainya itu, berarti kita harus perbaiki kurikulumnya. Guru-gurunya harus kita saring. Guru-guru yang punya paham aneh-aneh aliran sesat itu, kita singkirkan. Kan begitu, artinya kita menemukan solusi, setelah kita berani untuk mengkritik diri sendiri. Kita tahu bahwa ada teroris, dan mereka itu berasal dari dunia Islam, dan kita akhirnya juga telusuri dari mana dia berasal. Oh, ternyata dari pesantren ini, pesantren itu, pesantren ini. Nah, kita rubah langsung pesantrennya. Beres. Tapi, kita tidak mau melakukan itu. Kita tidak mau introspeksi diri. Akhirnya apa? Pesantren, pesantren, madrasah, madrasah, sekolah-sekolah Islam itu, masih mempekerjakan guru-guru yang radikal, guru-guru yang jahat, guru-guru yang aliran sesat. Dan akhirnya apa? Tetap ada di sana, dan pesantren tetap menghasilkan teroris-teroris yang semacam itu. Please lah, barah ya. Jadi, ketika saya ngomong seperti ini, bukan berarti saya ante kafir. Itu dikatakan ante kafir, dikatakan, ya ampuh punyus. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, modus orang-orang Islam, dalam menolak mahasabah itu adalah, dengan berpikiran romantisme, atau romantisme masa lalu. Jadi, orang Islam ku sekarang tertinggal banget sih, peradabannya ketinggalan, ekonominya ketinggalan. Kata siapa ketinggalan? Siapa penemuan mikroskop? Itu umat muslim. Tahu nggak itu Ibn Sina? Ibn Sina itu bukunya, dipakai sama orang-orang Eropa selama delapan abad. Tahu nggak Ibn Rus? Ibn Rus itu adalah jembatan, yang mencubungkan peradaban kuno, ke peradaban Eropa. Renaissance itu gara-gara Ibn Rus. Nah, terus aja kita tuh romantisme masa lalu, gitu, kita berpikir tentang masa lalu, bahwa ini maju, ini maju. Saking kita berpikirnya tentang masa lalu, sampai saking kita nyeromantisme, kita bisakan ketika ditanya tentang cryptocurrency, bagaimana itu hukumnya? Atau teknologi blockchain, itu gimana ceritanya? Maka, menurut Imam Al-Ghazali, menurut Imam Al-Mawardi, menurut bla-bla dan sebagainya. Jadi, ulama seribu tahun yang lalu, dipakai sama pendapat-pendapat, digunakan sebagai rujukan untuk ekonomi zaman sekarang. Ya, akhirnya apa? Ya, akhirnya kacau balau. Ketika ekonomi zaman dulu, masih setengah sistemnya barter, digunakan di zaman sekarang, di mana ekonomi itu sudah benar-benar jauh dari itu. Kan, kalau misalkan ada orang-orang Islam zaman dulu yang sudah melakukan ini dan itu, lanjutkan perjuangannya, bukan diklaim untuk menjadi banter kesalahan-kesalahan dan kegagalan kita. Richard Dawkins itu pernah ngacapuk gitu ya, di twitternya itu. Dia bilang, atau siapa gitu, iman siapa saya lupa, tapi kayaknya sih dia. Dia pernah bilang bahwa orang-orang Islam sekarang itu, yang jumlahnya hampir 2 miliar itu, sumbang sih terhadap peradaban dunia modern itu, hanya sama seperti satu fakultas di universitas di Amerika Serikat. Kecil banget, sedikit banget. Jadi, penemu-penemu yang orang Islam itu sedikit banget. Nah, tetapi, kalaupun saya sebutkan fakta seperti itu, maka orang-orang Islam akan mengatakan seperti itu. Kata siapa seperti itu, itu penemu 4G, itu orang Islam. Padahal bohong ya, hoaxi. Kemudian, kata siapa muskim, itu Dubai, Qatar, itu kaya-kaya semuanya. Jadi, kita itu selalu aja menutup mata kita, menutup pikiran kita, dan kemudian mengalihkan pada kenyataan-kenyataan palsu. Dubai kaya, memang iya, tetapi mereka kaya itu gara-gara teknologi orang-orang non-Islam. Qatar itu juga kaya karena investasi dari orang-orang non-Islam. Sedangkan mereka menjadi kaya itu gara-gara sumber daya yang sebentar lagi akan habis. Sumber daya alam yang dimaksud itu apa? Minyak bumi yang sekarang menjadi masalah terbesar bagi lingkungan hidup. Dan seperti itu. Jadi, pakai minyaknya aja zaman sekarang itu udah haram karena dia merusak lingkungan. Eh, malah dibangga-banggai ini. Makanya, gimana caranya supaya umat muslim itu berpikir untuk masa depan? Bikin energi ramah lingkungan biar tidak terjadi kerusakan di muka bumi, biar tidak terjadi kerusakan di daratan dan di lautan. Kan itu tugas orang-orang Islam, tetapi kenapa malah tupuk mata dari situ? Saking takutnya untuk evaluasi diri, untuk mengkritik diri, untuk menghasabah diri, kita bikin metaverse, di dunia hayalan kita itu bikin foto morgana. Bahwa, oh, semuanya baik-baik saja. Orang Islam itu baik-baik, maju-maju, dan ya, hal-hal yang semacam itu. Kemudian, alasan atau modus yang berikutnya, yang membuat orang-orang Islam itu tidak pernah mau untuk menghasabah, itu adalah sorga. Jadi, orang-orang Islam, kalau misalkan ditanya, kenapa sih kami itu miskin? Kenapa nggak bisa membantu fakir miskin? Kenapa orang-orang di Afrika itu diterlantarkan, dan sebagainya? Maka orang-orang Islam itu pasti biasanya akan menjawab seperti ini. nggak apa-apalah. Kan yang paling penting hidup itu di sorga. Yang paling penting itu kita selamat di akhirat. Nggak apa-apa. Sekarang kita kondisinya seperti ini, yang penting di akhirat, di selamat. Ya, gimana akhiratnya bisa selamat? Kalau baraya mikirnya kayak gitu. Jadi, gini baraya, dalam Islam itu, akhirat itu adalah konsekuensi dari dunia. Jadi, kalau baraya di dunianya balangsap, maka di akhirat pun akan melakukan hal yang sama, atau mengalami hal yang sama. Kan misalkan begini, untuk bisa sampai ke sorga, maka baraya harus menyelamatkan fakir miskin. Kalau baraya miskin, baraya tidak bisa menyelamatkan fakir miskin. Baraya justru jadi beban. Kan begitu. Kalau baraya misalkan, teknologinya tertinggal, maka baraya tidak bisa bikin apa-apa. Bahkan bikin masjid pun, itu arsiteknya, ilmunya, powaknya, kubahnya, semuanya kan bikin non-muslim. Jadi, jadi, jadi buat sholat aja tergantung sama orang-orang non-muslim. Baraya mikir tidak bagaimana ceritanya bisa masuk sorga kalau ibadah harian saja tergantung pada non-muslim. Gimana kalau non-muslimnya marah-marah, tidak akan kasih teknologi ke orang-orang Islam. Misalkan seperti itu. Kan, kan kita harusnya mikir ke arah sana bahwa akhirat itu adalah konsekuensi dari kehidupan dunia. Jadi, kalau kehidupannya balangsap, jangan kemudian kita menyatakan dengan sok banget luar biasanya, dengan langsung mengkapling surga yang penting di akhirat selamat. Tapi, itulah yang sering digunakan oleh orang-orang Islam mencari-cari alasan dari alasan-alasan yang gaib, yang tidak bisa dibuktikan. gitu. Kemudian, modus keempat orang-orang Islam untuk tidak mau muhasabah itu adalah dengan menyalahkan pihak lain. Ini konspirasi Yahudi. Kenapa orang-orang Islam sekarang miskin? Oh, itu karena Amerika Serikat. Oh, itu karena Cina itu. Wah, luar biasa itu jahatnya. Itu karena, ya terus saja nyalahin-nyalin pihak lain, gitu. Selalu, menyalahkan pihak yang lain. Kalau kalah di sini, oh, itu karena konspirasi Yahudi. Kenapa Liverpool kalah? Oh, itu karena Sergio Ramosnya curang. Itu langsung di demo berjilid-jilid. Kenapa berzinah? Oh, karena ada bisikan setan. Ya, ya ga bisa kayak gitu atau beraya. Kalau misalkan kita terus-terusan menyalahkan pihak lain, kita tidak akan bisa memperbaiki diri. Bahwa, pada faktanya, ada pihak lain yang membuat kita kalah, itu memang wajar. Itu memang benar. Kalau main catur, misalkan, kemudian si pihak lawan itu mau mengalahkan kita, ya kan wajar. Jadi kita ga bisa nyalahin si lawannya itu. Yang harus kita salahkan adalah kenapa kita salah melangkah. Kan begitu. Jadi segala sesuatu itu, beraya kita mulai dari introspeksi diri. Dari introspeksi diri itu, kita akhirnya menemukan kritik. Kritik itu apa? Kritik itu mengurai. Jadi ada benang kusut, diurai. Susah, emang susah. Tapi itu caranya. Setelah diurai, kita mengetahui mana penyebab dari kekalahan kita dan mana prospek untuk memenangkan peradaban. Kalau sudah tahu seperti itu, kita tinggal melangkah. Nah, di fase paling awal yaitu introspeksi, kita menolaknya. Bukan hanya menolak ketika saya pernah melakukan hal yang semacam ini, saya pernah bikin misalkan kritik terhadap sekolah Islam, gitu ya, kenapa orang-orang Islam miskin dan sebagainya, itu hujatan bahwa saya ini orang kafir, bahwa saya itu antek, dan sebagainya itu banyak sekali. Jadi, di zaman sekarang itu, muhasabah sebagai sesuatu yang diwajibkan dalam Islam, itu dianggap sebagai sesuatu yang menistakan agama. Dan ketika saya misalkan menyampaikan sesuatu yang benar, maka saya dianggap sebagai antek kafir. Iya, semoga ini semua tidak berlangsung terus, dan semoga kita semua bisa memperbaiki diri sama-sama. Terima kasih. Baik, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dari pernyataan daripada seorang cendikiawan muslim ini. Ini luar biasa, dan bisa dijadikan sebagai alat untuk menginteropeksi diri, dan juga untuk memperbaiki diri. Begitu. Walaupun dia banyak mengoreksi keyakinannya sendiri, saya juga mengajak orang Kristen supaya dapat mengoreksi dan memperbaiki keyakinannya sendiri, supaya jemaat dan juga orang-orang di dalamnya itu bertumbuh di dalam firman Tuhan. Tetapi ada hal yang perlu saya sampaikan, kenapa saya akhirnya mengupload video ini. Karena yang saya lihat teman-teman, bahkan mungkin juga teman-teman yang melihat video ini dan mendengarkan saya, perhatikanlah teman-teman kita, para polemikus muslim dan ustad, tidak semua ustad, tapi ada banyak mereka yang tampil di YouTube yang justru sibuk membahas tentang kekristenan, membahas tentang Alkitab, bahkan Ustadz Nababan dan yang lain sebagainya, mereka memparodikan atau memperadikan untuk menguji Alkitab di dalam ceramahnya. Ini suatu perbuatan yang tidak baik, tidak etis, dan tidak dapat ditiru. Mereka begitu sibuk mengurusi Alkitab dan keyakinan orang Kristen yang notabene itu bukan kitabnya sendiri. Mereka sibuk membahas tentang Injil. Saya sih sebenarnya bangga. Kenapa? Ketika saya tidak bisa bercerama atau berkhutbah di masjid atau di ceramah-cerama muslim, tetapi ternyata para ustadz banyak yang membahas Alkitab. Kami hanya tinggal berdoa supaya teman-teman umat muslim lebih melihat kenapa kok para ustadz kami ini, para mu'alab ini lebih sering membahas Alkitab dibandingkan Quran, bahkan sejarah-sejarah yang berkaitan dengan keislaman itu sendiri. Harusnya demikian. Nah, tetapi selanjutnya teman-teman, dari apa yang disampaikan oleh cendikiawan muslim ini, saya juga perlu mengatakan bahwa ini bentuk koreksi bentuk koreksi kepada teman-teman kita yang sering mengumbar-umbar dan memparadekan para mu'alab di channel-channel mereka misalnya channel-channelnya Ustadz Kainama dan Ipung ya, saya lupa juga itu nama, agak sulit saya rasa dan banyak mereka sangat memposisikan bahwa banyak mu'alab setiap hari banyak mu'alab di Eropa banyak mu'alab dan segala macam ya, 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 begitu tetapi dari pemaparan cendikiawan muslim ini, ini cukup menohok para ustadz, para, enggak semua ustadz ya, garis semua para ustadz dan mu'alab yang sering memparadekan atau mempertontonkan para mu'alab bahwa katanya setiap hari ada mu'alab, 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 hanya untuk menutupi sesuatu hal terkait dengan apa yang disampaikan oleh cendikiawan muslim ini, guru gembul ini, teman-teman, nah, saya sih berharap berita ini dapat di clearkan dengan baik, benarkah apa yang disampaikan oleh ustadz atau cendikiawan muslim ini, saya sebut dia ustadz lah karena dia sering mengajar ya, jadi, benarkah dia, benarkah berita ini merupakan bukti penemuannya dia sendiri sehingga dia berani berkata bahwa yang banyak murtad itu adalah Islam masuk Kristen seperti itu, jadi apa yang disampaikan oleh para mu'alab atau yang dipamerkan di, di, apa, di channel-channel teman-teman yang muslim yang berkaitan dengan mu'alab setiap hari ada mu'alab, mungkin bisa melihat ini, gitu ya, supaya lebih sadar dan juga lebih memperbaiki, bahkan ada banyak hal saya tidak kutip semuanya terkait soal hal-hal yang terjadi di bangsa ini, kalau saya mengatakan begini teman-teman bisa melihat dan buka google atau apa yang terjadi di bangsa ini yang berkaitan dengan agama, begitu, jadi, saya tidak ingin mengulangi itu, tetapi apapun yang disampaikan oleh cendikian muslim ini merupakan sebuah koreksi supaya ketika kita hendak memperbaiki sesuatu, maka kita harus menyadari bahwa diri kita ini kurang, seperti itu ya, jadi, saya mengutip perkataan Pak Bambang Nur Sena, dia katakan apa, kita harus jujur bahwa ada sesuatu yang salah di dalam diri kita, saya hanya bisa memberikan, apa tuh, bahasa sederhananya, gitu, kita harus jujur bahwa kita ini punya salah dan dari salah itu kita bisa memperbaiki kesalahan itu, kalau kita jujur ada kesalahan atau ada kekurangan, maka di situ kita akan memperbaikinya, tetapi kalau kita tidak pernah jujur akan kesalahan kita, kita nutupi dengan berita-berita yang lain, kemungkinan kita tidak akan pernah tahu dan kita tidak bisa memperbaiki diri kita dan persislah apa yang disampaikan oleh cindikiaan muslim ini, guru gembul ini, kalau kita sadari diri kita ini kurang, ada yang kurang, ada yang perlu dikat, ada yang perlu diajarin, ada yang perlu dibentuk, begitu ya, itu akan membentuk perkembangan-perkembangan yang luar biasa, termasuk ilmuwan-ilmuwan, penemuan-penemuan, kita kalau sadar misalnya gini, saya tidak tahu sesuatu, oh iya, saya tidak tahu, maka saya akan mencari tahu supaya saya tahu, begitu, harusnya begitu kan, tetapi yang terjadi adalah senunggu sebaliknya, kata guru gembul, untuk melawan ketidaktahuan, dipamerkan dengan sesuatu hal yang berbeda, yang sebenarnya ada hubungannya, begitu ya, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, saya hanya bersyukur saya menemukan video ini dan teman-teman saya upload, semoga teman-teman diberkati, tetapi satu bagian firman Tuhan yang akan mengingatkan kita, bahwa pekerjaan Tuhan itu tidak dapat dibatasi dari wahyu, dari wahyu 9, eh, dari wahyu 7, ayat 9 dikatakan, begini teman-teman, kemudian, daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku, dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tata dan di hadapan anak domba, memakai jiwa putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, teman-teman, akan ada saatnya di depan tata anak domba Allah, banyak orang dari suku bahasa, bangsa, ras, itu berkumpul menyembah anak domba Allah, anak domba Allah, Yesus Kristus, dan saya percaya kalaupun apa yang disampaikan oleh guru gembul ini benar, hanya dia yang tahu, hanya mungkin dia yang melakukan riset atau apalah begitu, survei, kalau itu benar, maka hal ini akan lambat laun, akan terjadi dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa, berdiri di hadapan tata, di hadapan anak domba Allah, mereka memuji Tuhan, teman-teman, mari terus berdoa, tidak perlu baper, tidak perlu kepanasan, kita hanya perlu memperbaiki diri, keagamaan kita, maka itu akan menjadi nilai positif bagi orang lain untuk meyakini keyakinan itu sendiri, sampai di sini video saya, jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, comment, dan share, sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye.